Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Banu Rehmbalam. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul Haris Bobiho, mengatakan keberadaan posyandu harus jadi sorotan utama di setiap kabupaten kota di Jawa Barat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Pihaknya akan mendorong pemerintah Provinsi Jabar membantu pemerintah daerah bersama-sama membangun posyandu dengan layanan yang maksimal. Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat dari daerah pemilihan DAPIL, Jawa Barat 6, Kota Depok dan Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho, melakukan jaring aspirasi masyarakat Keluruhan Bojong Sari Baru, Kejambatan Bojong Sari, Kota Depok dalam rangka reses 3 tahun sidang 2018. Berbagai aspirasi disampaikan kepada Abdul Haris Bobiho diantaranya permasalahan infrastruktur, yaitu tidak adanya drenase jalan provinsi yang menyebabkan terjadinya banjir. Fasilitas posyandu setelah pengembangan potensi ekonomi masyarakat Keluruhan Bojong Sari Baru, yaitu ikan dan tanaman hias untuk akwarium. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Haris Bobiho, mengatakan keberadaan pos pelayanan terpadu atau posyandu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi ibu, bayi, dan anak balita, sehingga keberadaan posyandu harus menjadi sorotan utama di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai ujung tombak pergerakan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bobiho juga menambahkan pihaknya akan mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat untuk membantu pemerintahan daerah, khususnya kota Depok, untuk bersama-sama membangun posyandu yang dapat memberikan layanan yang maksimal agar dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dengan pemenuhan, gizi, dan imunisasi. Saya kira posyandu ini memang menjadi suatu sorotan utama di kabupaten dan kota, saya kira ke depan provinsi harus melakukan intervensi terhadap biaya-biaya yang timbul di posyandu agar supaya posyandu ini dapat berjalan dengan baik dan saya kira karena disinilah bibit-bibit generasi muda itu mulai kita ciptakan dengan baik dengan posyandu yang baik saya kira insya Allah generasi muda kita akan minum susu yang banyak makan telur yang banyak, penuh protein yang banyak saya kira ke depan mereka menjadi generasi yang pintar Sementara itu kaitan dengan potensi ikan hias dan tanaman hias untuk akwarium di Kelurahan Bojong Sari Baru Bobiho berharap potensi ini bisa terus dikembangkan karena sangat baik dengan kualitas ekspor sehingga nantinya bisa menjadi penggerak perekonomian masyarakat Buat tanaman hias dan ikan hias disini cukup baik sehingga bagaimana mereka adalah bagian pemasaran saya kira kita akan dorong coba dengan melakukan ekspor ke luar sehingga coba kita kami akan bicarakan di tingkat provinsi bagaimana kita memfasilitasi dan saya kira ini akan coba kita bicarakan dengan kadin yang ada di Jawa Barat bagaimana menampung aspirasi masyarakat ini sehingga kita bisa mengekspor ikan hias dan tanaman hias dari Bojong Sari Baru ini saya kira ini suatu potensi yang baik dan perlu kita kembangkan ke depan Ketua Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan Bojong Sari Baru Kota Depok Yusra Amir mengatakan Kelurahan Bojong Sari Baru Kota Depok mempunyai kapasitas 3 juta ekor ikan hias per tribulan serta tanaman hias untuk akwarium dengan kualitas ekspor saat ini keterbatasan lahan, keterbatasan teknologi serta akses pemasaran menjadi kendala utama bagi para petani dan tanaman hias akwarium tersebut Kalau kita katakan di Kota Depok tanaman hias untuk tanaman, namanya tanaman air untuk akwarium ya yang ekspor itu adanya di Bojong Sari Baru kemudian ikan hiasnya juga sebetulnya ekspor tapi pemasaran itu membuat kita harus menjualnya lebih banyak kepada Tengkulak Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan dari Provinsi Jawa Barat melaporkan